Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum karena pihak BPN mengklaim banyaknya kecurangan. Sementara itu proses penghitungan rekapitulasi suara oleh KPU masih berlangsung hingga malam ini. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Yusrin Zata, langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta. Zata, bagaimana tanggapan KPU terkait dengan BPN yang menolak hasil rekapitulasi suara? Ya, terkait dengan pernyataan dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi jika pihak yang menolak hasil rekapitulasi nasional oleh KPU karena diklaim banyaknya kecurangan ini pihak KPU menyatakan jika pihak manapun yang menemukan adanya indikasi kecurangan maka pihak KPU menyarankan untuk laporkan saja kepada instansi atau pihak-pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 dan dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. KPU juga mengatakan jika pihaknya terbuka atas segala laporan adanya indikasi kecurangan dari pihak manapun dan nantinya akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi yang ada. Sebelumnya memang vera, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim banyaknya kecurangan yang merugikan pihaknya pada perhatian pemilihan presiden 2019. Dan oleh karena itu pihaknya menolak hasil penghitungan suara pemilihan presiden 2019 yang dilakukan oleh KPU. Dan berikut adalah tanggapan dari KPU terkait pernyataan BPN selengkapnya untuk Anda. 4 3 0 7 2 5 Bза yang ben Cosry memproses Nggak ada masalah jadi persis begini ya Kalau ada yang ditemukan indikasi kecurangan dilaporkan kepada lembaga kredit biar bawah seluruhnya biar bawah seluruhnya memproses sekali lagi bahwa kemudian Kabel itu sampai saat ini membuka diri terhadap hal-hal yang mereka dikasihkan penyelenggara-penyelenggara itu melakukan pencurangan silakan saja ada yang sudah di ada yang sudah diberikan kemungkinan seorang ulang bawah seluruh dan lain sebagainya maksudnya adalah bahwa kemudian ada yang dikasih curang silakan dilaporkan kepada institusi yang berwenang yang diamanakan oleh Undang-Undang 7 2017 untuk meninanjuti keselurangan perasaan partai politik dan calon Fera ya lalu Zata bagaimana dengan jalannya proses rekapitulasi suara nasional hingga malam ini ya Fera untuk rekapitulasi suara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum masih berlangsung hingga malam ini total sudah ada sekitar 18 provinsi yang sudah dihitung perolehan suaranya dan untuk saat ini yang masih sedang berlangsung adalah di panel di tempatnya ada di ruang sidang KPU lantai 2 ini yang sedang berlangsung adalah penghitungan suara dari Provinsi Jawa Timur sedangkan di tenda di halaman AKPU pusat ini di tempat saya berdiri sekarang adalah sedang dilakukannya penghitungan dari daerah Sumatera Selatan kemudian setelah ini akan dilanjutkan dengan Provinsi Kepulauan Riau kemudian untuk setelah Jawa Timur selesai di lantai 2 ini kemudian akan dilanjutkan dengan Provinsi Sumatera Barat setelah tadi hingga pukul 17 atau 18 petang ini sempat diskors selama 3 jam untuk melaksanakan ibadah sholat dan juga berbuka puasa tadi siang ini sejumlah daerah juga sudah selesai dihitung ini yaitu adalah Jambi, Sulawesi Tengah dan juga Nusa Tenggara Timur jika di total hari ini KPU melaksanakan sekitar 7 provinsi untuk penghitungan rekapitulasi suara nasional dan data per pukul 7 malam tanggal 14 Mei 2019 ini untuk pasangan calon nomor Rute 01 Joko Widodo Maruf Amin unggul dengan perolehan suara 35.398.158 atau setara dengan 68,89 persen sedangkan untuk paslon nomor Rute 02 Prabowo Sandi ini memperoleh suara sekitar 20.3252 atau setara dengan 36,11 persen ini berarti jika dihitung paslon nomor Rute 01 ini unggul dengan selesai suara sekitar 15 juta perolehan suara dengan total suara sah ini mencapai 55.455 juta maksud kami kami ulangi dengan total suara yang sah ini ada 55.401.410 sementara untuk pemilihan legislatif sendiri per pukul 19 malam waktu Indonesia BGN Barat ini PDIP masih memimpin masih memimpin di angka 22,04 persen disusul dengan Golkar di angka 12,17 persen lalu ada PKB di angka 12,13 persen kemudian menyusul Gerindra di angka 10,43 persen lalu ada Partai Nasdem berada di angka 10,01 persen demikian yang dapat kami laporkan Aferah terima kasih Yusrin Zato melaporkan langsung dari KPURI Terima kasih